selamat menikmati harap dilawan-awannya, simak video berikut ini ya, saat ini San Marino berada di peringkat 1 di kelas main sementara dari 34 pertandingan mengoleksi 75 gol atau berbeda 6 poin dari pesaing terdekatnya Ternana yang saat ini mengoleksi 69 poin dan inilah 4 pertandingan terakhir San Marino yang mana ada perbedaan 6 poin sehingga ketika kalau kita San Marino menang melawan Peter Bese dan Siena, ini sudah lebih dari cukup bagi San Marino untuk bisa promosi secara otomatis di musim ini, setelah 3 tahun berkutat di seri C San Marino akhirnya punya kar sebesar untuk bisa juara di musim ini dan juga, selain itu San Marino juga akan menghadapi Cosenza, di leg kedua seri C, sebelumnya kita sering imbang yang satu sama, dan kalau kita bisa menang melawan Cosenza, akan menjadi gelar kedua San Marino sekaligus mungkin ini adalah Coppa Italia seri C terakhir, karena San Marino Insya Allah akan promosi ke seri B ya, jadi tentunya untuk meninggalkan seri C ini akan sangat manis apabila kita bisa dapat gelar double ya, seperti itu oke, sebelum melawan Cosenza kita akan melawan Peter Bese sekaligus menjadi tim pertama dari 4 laga terakhir San Marino seri C, dan kita wajib menang untuk bisa mempertangankan keunggulan San Marino 6 poin dari lawan terdekatnya ya, tentu saja karena juga jeda pertandingan yang berbeda 3 hari, saya rasa cukup apa namanya, gak masalah kalau kita menurunkan susunan pemain terbaik ya, tetapi nanti dengan catatan, beberapa pemain yang andalan seperti Ferrari, Girimaudo mungkin akan digantikan di babak kedua semata-mata hal ini biar tetap refresh ya pemain San Marino dan berikut adalah starting out terbaik dan kita sudah lihat ada 2 pemain yang sudah saling menyatu ya dan ini sangat membantu San Marino untuk bisa tapi lebih bagus gitu karena sudah banyak pemain yang memiliki pengertian satu sama lain oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita tanding di match pertama melawan Peterbis dan bermain di kandang sendiri tentu saja ini menjadi modal berharga bagi San Marino untuk bisa memenangkan laga dan sekaligus menjauhi rivalnya untuk bisa otomatis promosi ke seri P hal yang kita sudah menambahkan setelah bertahun-tahun kita berkutat di seri C ya oke pertandingan sudah dimulai kita lihat sejauh ini San Marino mengasih bola dengan 65-35 dan kita lihat juga sudah melakukan 1x corner dan 1x shoot dengan 1 on target luar biasa sekali sejauh ini San Marino berarti aktif menyerang ya sudah menit ke-20 belum ada cuplikan highlight dan umpan dari Lopez Grimaudo ketengah dia ada Concesa belakang ada Chartered Grossi dan Jimmy Torin ya bola dibuang langsung oleh pertahanan Vickes atau Vierterbes ya Villa langsung ke depan ada Grimaudo Jimmy Torin langsung dia gocek-gocek umpan ketengah dan luar biasa sekali Francesco Bello membuka keunggulan San Marino luar biasa sekali di mid-22 umpan dari Jimmy pemain asal Finlandia pemain sangat luar biasa sekali umpan yang sangat akurat dan possession Bello dan kita lihat bahwa pemain seri D pun memiliki kualitas untuk bisa bermain di seri C gol ke-11 di musim ini total ya keseluruhan di tim sebelumnya Grossi Grimaudo langsung ke depan tadi maksudnya ke ZT Ferrari ke ZT kali ini ZT ZT dan setanya disanya ZT titis sekali dari gawang yang dikawal oleh Daga Lopez corner kick ke tengah langsung bola out ke belakang ada Lopez disana kembali mengasai bola konsesa disana pemain Uruguay berusia 26 tahun yang sudah 3 musim bermain bagi San Marino pemain yang menjadi andalan di lini tengah bagi San Marino dan kali ini Torin bawa bola dia umpan ke tengah ada konsesa Grossi Grimaudo dan dilanggar Bello siapa akan mengambil eksklusi penalti ternyata Grimaudo Grimaudo akan eksklusi apakah pemain pinjaman dari SMA ini mampu mencetak gol kita lihat dan yes berhasil 2-0 San Marino unggul mudah sekali sejauh ini kita lihat hanya butuh 4 menit bagi San Marino untuk mencetak gol dari 1 ke 2 luar biasa sekali Grimaudo dan kita lihat fitter base pemainnya langsung pada semangat dan fitter base saat ini berada di lingkat 7 di kelas main sementara mereka berarti lingkat 7 ada di playoff Torin kedepan langsung ada ZT berlari dia ZT umpan kebelakang ada Ferrari Lopes disana sayang sekali tendangan Lopes masih mampu ditangkap oleh hiper dan gold lagi Nicolas Conceza sang kapten dari San Marino dan dia berusia 26 tahun jadi wajar jadi kapten pemain tengah yang sudah saya anggalkan sejak pertama kali San Marino debut di seri C dan sampai salah satu pemain yang cukup lama bertahan karena rata-rata kalau kita main di tim bawah itu jarang kita mempertahankan pemain lebih dari 3 tahun dan musim depan kontraknya masih ada jadi mungkin saya pertahankan Conceza dan bermainnya juga cukup bagus silva pemain asal Portugal yang luar biasa sekali mengawal gawang San Marino Lopes erari umpan ke Jimmy dan Suta I Daga yang sudah kemasukan 3 gol pun masih bermain cukup baik sehingga membuat Peter Bese hanya mempunyai sebanyak 3 gol sejauh ini Romano bahaya tapi silva dengan kecekatannya seperti biasa membuat gawang San Marino menjadi aman dan selamat balik ZT dengan kecepatan ZT ayo ZT ZT tidak ada yang membantu dan berasa aja bola out kena di tackle oleh Fenso dan tackle yang sangat bersih menit 45 skor San Marino masih unggul 3-0 ini adalah catatan yang sangat banget mengingat San Marino memang butuh poin untuk bisa lebih dekat lagi ke tangga juara Grossi kita akan ganti dengan Mazarani kita masuk ke babak kedua tadi ada satu pemain yang kartu dan memang saya dari awal meniat untuk mengistirahatkan untuk bisa sampai di laga Kosenza Jimmy ketengah ada Mazarani ada Kosenza lagi Mazarani ada charted disana menit 47 sejauh ini San Marino unggul segalanya dari suit suit on target XG corner bahkan pelanggaran juga diakuisisi oleh San Marino Mazarani pemain penyaman dari Genoa umpan ke Belo Kosenza di tanah bawa bola ke tengah dia umpan ke Belo lagi Kosenza Girimaudo Lopez Lopez masih mencari ruang dan suit terus tetapi pertahanan dari Viterbese luar biasa sekali dan di babak kedua ya maksudnya Kosenza umpan lagi ke Girimaudo umpan-umpan pendek dan kita coba sudah memasuki menit 60 kita akan ganti beberapa pemain terutama Sergio Ferrari kita akan gantikan ke Matos kemudian juga Girimaudo kita gantikan ke Stefano Cimonsini lalu kemudian Belo kita gantikan ke Ugolini sudah 4 pemain kemudian kita ganti lagi Joel dan total 5 pemain kita sudah ganti cukup lah ya Penso bahaya dan nyaris saja pistole ribat Romano ke tengah tapi silva clearance kedua dilakukan oleh silva penyelamatan terbaik sejauh ini sudah 2 dilakukan kita lihat serangan dari bahaya lagi lagi-lagi silva berjibaku pemain yang sangat luar biasa sekali kiper muda kemungkinan besar dia akan mendapatkan gelaki terbaik silva main sepanjang musim tanpa diganti hanya 2 pelanggaran matos baru masuk matos baru masuk kartu merah matos masuknya apa yang terjadi kita unggul tidak ada frustasi kenapa matos memang belakangan matos jarang saya mainin gajinya paling gede mungkin prestasi kita masuk unggul 3-0 pun sepertinya kalau kita kebobolan paling banyak 2 gol penso dan poncesa kali ini apa yang terjadi 2 pemain san marino melakukan pelanggarannya tidak penting apa ini late ke 77 hanya bermain 9 pemain bertahan san marino menit ke 83 ya catat ke depan sama ada marino kembali ke marino mencari ruang untuk ugol ini di sana ugol ini umpang ke tengah ada yang zt tadi masih bisa ngesut luar biasa sekali menit ke 86 san marino masih berusaha untuk penyerang meskipun hanya bermain 9 pemain ya torin di sana mazarani ugol ini kembali ke mazarani zt zt su tadi nah tentunya offside torin dan terakhir tandingan sebelum terakhir ya bola belum maut ada catut di sana ke belakang langsung ada silva silva langsung ke tengah zt tadi bola masuk ngevn zt dan kita lihat lini tengah san marino bener-bener kosong ya karena adanya dua pemain yang di kartu merah dan tangan terakhir mampu saja silva luar biasa sekali belum ada gol yang tercipta sejauh ini meskipun san marino hanya bermain sedang bermain kita lihat bener-bener kuat sekali praktik yang digunakan oleh san marino bahaya dan mudah saja golnya kita lihat karena tidak ada pemain yang kawal di chapter fokus ke depan sehingga meninggalkan ruang kosong di sana dan ya jelas sekali janitek yang tadinya menempel pemain tidak sanggup atau tidak mampu dan 3 menit bapak pertama yang mudah-mudahan tidak ada gol lagi cukup ini saja dan 1 menit lagi pertanyaan yang berakhir apakah kosensa eh kosensa dan yes san marino menang 3-1 dan ini sangat berharga ya meskipun kita menambah 3 poin lagi ya dan tentu saja kita happy walaupun ada 2 kabung merah gak masalah yang penting kita menang ya san marino ini berjarak masih 6 poin dari lawan terdekat teternama seperti itu dan inilah yang tunggu-tunggu laga final poppa italia di cnc mempertemukan tuan rumah san marino dengan kosensa di pertandingan sebelumnya di kosensa kita berhasil menahan imbang tuan rumah dan kali ini di san marino tentu saja di hadapan pendukung san marino kita berharap san marino bisa apa juara kembali ya dan kita lihat pemain-pemain san marino sudah mulai menunjukkan kompakan antara satu dengan lainnya dan ini tentu saja sangat-sangat berguna bagi tim untuk bisa mengendalikan permainan bahkan 1, 2, 3, 4 4 pemain saling sudah saling mengertian dan tentu saja ini menjadi modal berharga bagi san marino untuk bisa menangkan laga ini dan ini adalah persusunan pemain terbaik san marino dan langsung saja kita menuju pempertandingan kemudian kita bisa kembali memenangkan dolar ini dan membuat san marino menjadi sepertinya satu-satunya tim yang berhasil memenangkan piala ini sebanyak 2 kali ya ya kita i've been good home battery dan impress me ya inilah laga final lag kedua san marino tuang rumah dan ini adalah sesunan pemain terbaik san marino kemudian lawan cosenza menggunakan taktik yang sama dengan sebelumnya ya nicolo sejauh ini baru mencetak 6 gol jadi tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan zt misalnya seperti itu tapi ya inilah pertandingan kita tidak tahu sebelum bluid berakhir ya laga dimulai ada Ferrari disana bawa bola ke dan kita lihat sudah masukin menit kedua dan sejauh ini san marino sangat unggul luar biasa grossi torin cimi ke depan langsung Ferrari dan yes menit keempat Sergio Ferrari sudah membawa san marino unggul membuat san marino ini menang agregat unggul 2-1 dan tentunya menjadi model berharga bagi san marino yang memang sangat mendabakkan gelar kembali terlihat Ferrari luar biasa sekali mampu mencetak gol ke gawang hornike umpan dari jimi oh sorry kocensa ke depan langsung cocok sekali Ferrari disana menggantikan posisi sediata yang lebih mundur ke belakang dan kita lihat sejauh ini san marino unggul 1-0 menit ke-6 Lopes sundul tadi sayang sekali bola dibutuh oleh Lopes kembali ya Lopes sayang sekali tendangannya tadi ditepis oleh keeper kembali Lopes melakukan corner ya Lopes kembali mengambil bola Lopes ya ke tengah langsung dan sunduh nyaris saja tadi jimi menit ke-8 san marino sudah melakukan 2 kali shoot on target yang mana 1 jantaranya menjadi goal yang dicetak oleh Ferrari tadi menit-unit awal pertandingan 5 menit ya Lopes disana umpan dia ke siapakah masih dibawa tadi masih tetap ke jimi sepertinya tapi telat lari ada grossi disana grossi grossi jimi jimi kembali ke grossi shoot dan kali ini tendangannya makhluk kembali ditangkap oleh police check Lopes corner kick sorry Lopes follow out bola atas nama san marino yuk jimi ke tengah langsung ada lopes disana concesa 1-2 dia jimi concesa kembali ke grimaudo lopes grimaudo lopes lagi lopes yuk grimaudo lopes melari dia lopes grimaudo ke tengah ada bello dan grossi shoot dan kali ini lagi-lagi horn keeper yang sungguh tangguh kali-kali serangan hujan ke dirinya tetapi hanya satu gol yang masuk grossi ke tengah concesa langsung ke bello bello sendirian bello shoot tapi kali ini luar biasa sekali kita masih beruntung banget tadi membobol gawangnya di bawah awal ya karena setelah itu penampilannya sangat berbeda dengan sebelumnya askoli ada concesa disana grossi concesa umpan dia ke jimi dan bello dan dan shoot bello protesa disana limaudo ya naik ke 22 masih belum gol kembali tercipta ya kita lihat tapi sudah kali 11 shoot dan kita lihat ya bello sudah kelahan ya nanti babak kedua mungkin saya akan ganti tapi lihat dulu situasi ya Ferrari sana Ferrari Ferrari bawa bola di seti shoot dan di go bello apa yang terjadi dengan bello apakah cedera tapi stamina balik lagi itu dan nyari saja tadi nanti aja di balok kedua masih minta diganti lagi ntar udah mid ke 37 yaudah ganti deh gol ini masuk main asal San Marino akhirnya tampil juga di final diambil oleh diambil oleh Grimaudo serangan balik San Marino Grimaudo masih berlangsung mau bola umpan ketengah dan konses lagi-lagi tendangannya membentur kiber low pass ketengah lagi ya dan serangan balik ada Kalbral ya Grosir disana sendirian mampu menekel sehingga dengan baik sehingga bola out ya dan kita lihat San Marino sepertinya menang di babak pertama dan benar saja San Marino unggul 1-0 dan keep hip up ya ada dua kartu alen chapter seperti harus diganti karena ring-ring sedar kita ganti ke Marazani ya yang memang posisi naturalnya sebagai central midwader eh central defender meskipun sering atau terap saya mainkan di sebagai fullback kanan dan Grimaudo jangan dulu dan Jimmy Torren mungkin saya akan ganti dengan Rodigo Matos yang harus bisa membayar dosanya di pertemuan yang sebelumnya yang pernah kata merah ya Lombardi ke Dimo bola kali ini dikuasai oleh Kosenza dan sejauh ini San Marino masih unggul 1-0 kalaupun hanya 1-0 tetap bertahan sehingga kita bisa menang dengan sport tipis gak masalah ya Ugo Lini disana umpan ke Grosif Grosif membaca dan dilanggar ya metode Ugo Lini pemain asas-asasar Marino apakah Ugo Lini mampu mencetak gol penalti dan kita lihat dan yes akhirnya Ugo Lini juga mampu mencetak gol yang ke-12 dan menjadi sangat subur sekali dibandingkan musim-musim sebelumnya paling banyak pemain San Marino ini hanya mencetak 4-5 gol dalam satu musim tapi kali ini dia sudah mampu mencetak 12 gol karena kepergian apa namanya caller yang itu kayaknya sudah bisa terobati gitu ya Mudo bahaya diumpahan langsung belakang dan konsensa kita lihat juga sepertinya harus diganti karena sudah stamina sudah lemah dan ya si Mocini juga tampil di final luar biasa sekali sudah banyak pemain-pemain San Marino yang punya talent yang cukup bagus ya untuk bisa bersaing di Lopes kita akan ganti juga ke forma pemain asal Itali tetapi merupakan regen di San Marino ya jadi gak cuman pemain dari San Marino aja ada juga pemain seperti ya Formicola yang orang Itali tapi regen dari San Marino di musim ketiga munculnya ya 84 kita masih ya Formicola ke depan langsung dan kita sudah lihat sudah memasuki menit 86 sebentar lagi San Marino akan menjadi juara kembali di ajangnya ya ke depan langsung ada Matos ada Grosy di sana Grosy ke tengah ada Grimodo dan manupan pendek tadi iya Grimodo bahaya yuk jangan detek tentel dan pelanggaran nah ngeri ya jangan masuk ayo silva buktikan kamu keep link tanggung bukan masuk dan skor menjadi 3-2 ngeri-ngeri sedat kemasukan 5 menit seperti ini ya tapi gak apa-apa mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan kedudukan kalau kemasukan kita sudah ganti banyak main inti ya ya Grimodo di sana hati-hati hati-hati ya serangan dari Osenza yuk pertanya waktu 5 menit sangat lama sekali ya Simon Cini tengah langsung ya belakang dan bahaya 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 ayo tanggung ya dan corner ya 5 menit lagi dek-degan saya dan ya buang terus buang lagi menit ke-91 Osenza masih berniat menyerang Askoli dan bola diambil Oregimodo serangan balik Grimodo Grimodo kosong kosong Grimodo ke tengah ya telat banget yang sengaja ngelur waktu menit 92 93 lagi-lagi Osenza apa ya Stefano aduh direbut masih ngeri-ngeri banget ini ya 2 menit lagi bagian bilang oke mantap ya 94 aduh bahaya ya outing buang 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 ya dibawa oke Matos Matos iya direbut tadi Askoli 1 menit lagi Grosy Togolini main yang tadi mencetak gol kedua ya menit ke-95 detik-detik terakhir Simon Cini iya bahaya dan yes San Marino akhirnya kembali meraih gelar juara di Coppa Italia seri C dan ini adalah gelar kedua San Marino dan gelar yang pertama ya di musim ini semoga San Marino juga berhasil juara liga sehingga kita bisa meraih gelar double juara dan ya inilah selebrasi dari San Marino Casio yang berhasil menang di final dengan agregat 3-2 di hadapan pendukungnya sendiri dan ini tentu saja sebuah hal yang sangat luar biasa bagi San Marino karena mampu meraih gelar meskipun banyak dihuni pemain muda dan pemain dari San Marino ya jadi kita tidak bisa dikatakan bahwa legend San Marino itu jelek buktinya banyak dan Ugo Lini salah satunya yang di pertanyaan ini maupun cetak gol dan tentu saja kita berikan semangat selamat sorry pada pemain untuk bisa menang dan menjadi juara di ajang ini ya laga melawan Siena adalah laga terakhir ketiga ya dan kalau kita lihat dari kelas men kita masih berada di 6 poin sehingga kalau kita bisa menang melawan Siena 1-0 itu sudah lebih dari cukup bagi San Marino untuk promosi secara otomatis di musim ini dan kalaupun misalnya kita seri ataupun kalah dengan syarat Ternana kalah dan Siena ini juga lagi tengah memburu untuk bisa playoff sehingga tentu saja Siena akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan Ternana ya dan kalau kita lihat Ternana ini harus berjuang sangat ekstra di akhir-akhir ini karena akan bertemu Ascoli juga Carvi dan Kessena Ascoli sendiri saat ini ada di peringkat 4 ya jadi tim tanggung juga sebelumnya juga sempat berada di peringkat 1 kayak gitu jadi apa namanya kemenangan atau Dewi Fortuna nampaknya memang lebih membela San Marino oke dan kena belo cedera atau kondisinya tidak terlalu fit maka Ugole ini akan jadi starting line up ya kita udah lama gak ngeliat duet JT dan Ugole ini dan Ugole ini meskipun banyak menjadi pemain cadangan kita lihat startnya udah lumayan ya kita total kita ke 12 gol dari seluruhan itu ya luar biasa sekali oke langsung saja 12 gol hanya dengan dia melawan bersama Lino Casio belum tim Nas dan laga uji coba itu gak di itu oke langsung saja ini laga melawan Siena mudah-mudahan kita bisa menang dan juga apa namanya kita come on di titel ASPOR oke karena semangatnya kemarin baru menang di Copa seri C tentu saja semangatnya masih gembara ya jadi saya pakai tim talk itu juga gak merasa bahwa dipaksa gitu kok harus banget- banget juara gitu padahal kan kita cuma yang penting play off enggak karena masih ada semangat juara jadinya kita ngomong kayak gitu itu gak masalah ya Masa Rani harus cedera oh udah saya lihat lagi syukur deh ya Siena bahaya Siena nyaris saja Siena skabak dan kita lihat kayaknya gak perlu diganti karena Masa Rani juga apa namanya stamina-nya bagus lagi kok kayaknya cederanya udah hilang oke Grossi umpan ke Ugo Lini Jimmy Grossi kembali Grossi Grossi umpan ke Simon Cimi Simon Cimi Torin dan nyaris saja sundur tadi oleh pertahanan Siena kali ini Galo depan ada Hansari Magroni bahaya dan nyari kebobolan ya Siena unggul 1-0 tumbenan banget ya oke deh kita ganti ke Ulman deh kita ikutin maunya asisten kita dan ya kita kebobolan ya berkat dari Masa Rani cedera mungkin ya oke kita ganti tapi ngambek ya diganti kayaknya bukan pasangannya gitu ya umpan udah lama kita gak lihat di apa jadi pemain start dan yes Eka Ugo Lini akhirnya membuktikan dirinya memang sangat layak cukup layak untuk bisa menjadi pilihan utama umpan dari Lopes sangat manis sekali dan Ugo Lini pandai mencari ruang dan cetak gol tahan pandai mengawal nit ke 24 kita mampu menyamakan keduka ya luar biasa sekali tentu saja kredit diberikan kepada Lopes yang umpan yang sangat cantik ya Vimodo Stefano Cimoncili dan serangan balik hati-hati umpan dia ke skrubback bahaya dan diambil oleh bordas dan api Silva lagi-lagi melakukan penyelamatannya sangat-sangat keren kita ketolong oleh Silva ya akhirnya setelah beberapa musim kita akhirnya mendapatkan keeper yang bagus gitu ya Vimodo Vimodo Lopes aduh tendangan sangat lemah sekali Lopes pada tidak perlu mencetak gol bisa mengumpan ya mereka 35 kalau masih satu sama enggak lho tangkap dan nah kemasukan dengan sangat mudah sekali mengapa bisa terjadi Siena tiba-tiba secara luar biasa sakti tiba-tiba jadi menang gitu ya kita lihat ya tidak upset ya masih ada 3 pemain San Marino berdiri di belakang keeper jadi kita lihat Ternana unggul 1-0 jadi kayaknya harus diperpanjang lagi gitu mid ke 44 45 dan skor masih tertinggal 21 apa yang terjadi dengan anak-anak San Marino ya we can still kita masih bisa menang Ferrari Ferrari tar aja deh liris bordas Lombardo jangan dulu enggak terlalu bagus belum ada pemain cadangan yang bagus Ferrari ke mana enggak usah dulu deh ya kita dengan pemain adanya ya kita masih coba untuk bisa menyamakan kedudukan kembali seperti barusan di babak pertama yang dicetak oleh Ugold ini mid ke 47 tadi kita lihat sementara Ternana pesaing kita unggul 1-0 dan belum ada lagi gol tercipta bodas kartu kuning ini bahaya kita harus ganti ke Lombardo dan Glossier tidak ada pemain cadangan ya mid ke 57 Lombardo pemain dari season 3 Ugold ini ketengah langsung ya Ferrari dan yes luar biasa sekali tidak terduga Ferrari mampu mencetak gol dari umpan dari Ugold ini kali ini dan luar biasa sekali Rosenbaum tadi salah membaca bola dan meninggalkan Ferrari sendirian sehingga mampu cetak gol dan tentu saja kita puji ya dan kenapa pada marah kan bagus dari gol ini udahlah ya dari bahaya Rosenbaum ya Ferrari ayo Ferrari Ferrari umpan ke ZT ZT yes come back come back come back come back come back kita ganti dulu Ferrari udah capek ke fight eh petani ya come back come back come back bagus sekali ya petani kita ganti eh sorry dan tadi udah kecapean hati-hati dan wow pemain bakar kita dayam sayur ya Lopes juga kita akan agak Lopes bagus ya Grimaudo ganti aja apa lihat ke Delvesio deh Maranggoni kesedirian Maranggoni dan ya Allah sakti banget tiba-tiba lawan menjadi seperti ini apa yang terjadi ya salat umpan dan dibayar dengan tuntas oleh Maranggoni skornya 3-3 ya ya ganti-ganti 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 ya unman tengah langsung ada televisio disana ya Thorin dan jing-jing jt ya tips sekali ya Allah sakti pada nyetak gol itu udah lama deh gak nyetak gol ya Galo bahaya kita masih out ya kita masih ada berapa menit lagi ayo anak-anak San Marino bisa ya Tenana unggul 21 ya Rosalio Campalo ya Ranboleli Rosebom Maranggoni menit 85 ya 86 ya menit-menit terakhir apakah San Marino mampu mencetak gol gol si ada unman dan oh ya Ugo Lini Uman cetek-cetek iiii gol gol keren banget sumpah iii keren banget 89 iiii gol iiii ya itu Uman yang sangat bagus sekali Ugo Lini Cristiano Ronaldo Ugo Lini duet dengan Messi ZT dan berbago kita lihat lagi udah ya Lorenzo Maranggoni kita press aja udah duit berensek komen yang satu itu dan kita lihat di kipara Sarah Baca udah oke Maranggoni kita press ya Torin Simoncini kembali ke Torin Ugo Lini Ugo Lini out ya 6 menit terpanjang waktu terpanjang amat ya Torin kita ganti ke Bello oke udah tackle tadi Simoncini masuk Bello ya menit ke 95 96 bahaya ya dan wisss corner kick terakhir serangan terakhir udah gak masuk gak masuk gak masuk gak masuk ini dong waktu waktu dan yes 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 kita menang tapi belum karena Ternana menang ya jadinya tapi gak apa-apa ini kita yo brilliant comeback ya luar biasa sekali ini belum ini karena Ternana menang ya jadi kita belum juara oke gak apa-apa lanjut oh juara oh juara tapi kenapa gak selebrasi tadi ya oh juara iya juara dan yes juara kita lihat San Marino berhasil mendapatkan pelar double ya kemudian kita nanti saja dan ya supercoppa seri C visier oke siap supercoppa seri C oke deh dan San Marino promosi dan board happy ya kalau kita lihat disini board A ya kita lihat perform A television A karena semuanya dilakukan ya bermain ball possession high tempo dan attacking mass performance juga A terus terakhir transfer activity masih C tetapi penakutan pinjaman ini sangat senang ya karena murah tapi sangat-sangat apa namanya berfungsi dengan baik gitu ya memang masih Moller masih E oke taktik ya too many goal pemasukan memang defendingnya masih gila oke luar biasa sekali dan San Marino berada di seri B musim depan dan saja beberapa pemainnya ada yang dipertahankan dan ada yang di buang ya tetapi ini laga yang sangat luar biasa sekali comeback yang sangat istimewa melawan Siena dengan skor 4-3 seperti itu terima kasih yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa like subscribe bagi yang belum dan nantikan San Marino Challenge berikutnya pasti lebih sad dadah